Terima kasih. Siapa yang udah masuk sekolah? Siapa aja nih? Kalau gak kasih udah masuk. Hah? Dia udah masuk? Iya. Kasian. Nah hari kita mau mulai ibadah kita. Hari ini tema kita apa kan Nathan? Oh tema hari ini adalah Tuhan membutuhkanmu untuk mengubah dunia. Wah luar biasa banget tema kita hari ini ya. Tuhan membutuhkan kita untuk mengubah dunia. Oke deh kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kan Nathan ya? Iya betul. Kita mulai doa aja ya. Oke kak. Silahkan kan Nathan. Oke mari tentukan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kiranya kami sudah bisa berkumpul di hari minggu ini. Dan kiranya kami sekarang mau memulai ibadah kami. Engkau menjaga dan menyertai kami semuanya Tuhan. Agar kami bisa mengikuti dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami berdoa di dalam Nauta Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Selamat ibadah. Shalom adik adik. Kita mau sama-sama tepuk tangan. Yuk sama-sama adik adik. Kau tutup langkahku. Yuk sama-sama adik adik katakan. Yesus kau lah Raja. Yesus kau lah Raja dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kau lah Raja dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yuk adik adik. Hanya kau Tuhan. Sumpah kekuatan. Sumpah kekuatan. Kuasa-Mu tercurat bagiku senangnya. Denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan. Bukan berjalan. Dari kemuliaan. Dari kemuliaan. Dari kemuliaan. Sampai kemuliaan. Samanya. Tak pernah muraku akan kesetiaamu. Kupegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntur langkahku. Katakan Yesus kau lah Raja. Yesus kau lah Raja dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Sekali lagi. Yesus kau lah Raja dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yuk adik adik. Hanya kau Tuhan. Sumpah kekuatan. Kuasa-Mu tercurat bagiku senangnya. Denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan. Ku kan berjalan. Dari kemuliaan. Dari kemuliaan. Sampai kemuliaan. Samanya. Yuk adik adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa hanya Dia lah pertolongan hidup kita. Bahwa hidup kita di dalam tangannya. Dan kita percaya bahwa ketika hidup kita di dalam tangan kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menuntun langkah kita. Karena Dia adalah jawaban hidup kita. Yuk adik adik kasih ajakan adik adik. Semua dengan sungguh-sungguh kita mau katakan kepada Tuhan bahwa hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Kau yang pelihara hidupku. Kau yang pelihara hidupku. dengan sungguh-sungguh katakan bertolonganmu. Bertolonganmu begitu ajaib. Kau terus memikat hatiku. Kau terus memikat hatiku. Kini mataku Tuhan. Kini mataku Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasihmu Tuhan. Benar Tuhan. Hanya engkau lah pertolongan hidup kami Tuhan. Hanya engkau lah jawaban hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Katakan engkau lah jawaban hidupmu. Hatiku tenang Tuhan. Berada dekatmu. Kau yang merihara hidupmu. Dengan sungguh-sungguh adik-adik. Bertolonganmu begitu ajaib. Benar Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku. Kini mataku. Kini mataku tertuju padamu. Pertolonganmu. Kau telah memikat hatiku. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan Ku rasakan kasihmu Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami telah merasakan kasihmu dalam kehidupan kami Tuhan Kami melihat bahwa pertolonganmu begitu ajaib dalam kehidupan kami Ajar kami Tuhan untuk kami selalu menjadi anak-anak yang setaat kepadamu ya Tuhan Oleh karena itu Tuhan pada saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami Kami mau duduk tenang Tuhan Kami mau memberikan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Terima kasih Tuhan bukalah hati kami agar firman yang akan disampaikan Tuhan Biarlah dapat kami mengerti dan dapat tertanam dalam setiap hati kami Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firmanmu Tuhan Urapi mereka agar setinggalan sesuatu yang disampaikan Tuhan Biarlah semua daripada engkau Tuhan Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya semua sama katakan Amin Adik-adik apa yang kalian pikirkan jika kalian melihat peta dunia ini Atau mendengar mengenai kata dunia Mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa dunia itu penuh dengan masalah kak Banyak hal-hal buruk yang terjadi Contohnya seperti video yang akan ditampilkan berikut ini Nah ini adalah video mengenai keadaan dunia saat ini Banyak di mana-mana demo yang ricuh terjadi Di sana sini mereka demo Dan bahkan mereka demo secara ricuh Lalu ada penjarahan Mereka menjarah toko-toko Mereka mengambil barang-barang yang bukan milik mereka Lalu ada kerusuhan di mana-mana Mereka berperang Mereka tawuran Bertengkar sana-sini Lalu peperangan di mana-mana Antara satu negara dengan negara lain Mereka saling berperang Lalu juga ada wabah penyakit Nah di dunia kita sekarang ini lagi ramai tentang wabah virus COVID-19 Lalu ada kelaparan Banyak anak-anak mati karena kelaparan Lalu juga ada bencana Inilah keadaan dunia saat ini Nah hal ini adik-adik terlihat Sangat suatu hal yang sangat bermasalah Hal yang sangat besar Dan coba adik-adik pikirkan Apakah mungkin ada seseorang Yang mampu mengubah semua masalah yang terjadi Tentu hal ini terlihat sangat sulit Dan terlihat tidak mungkin Apalagi kita melihat tadi masalah yang banyak dan sangat besar Tapi adik-adik Ada bagian dari dunia ini Yang kalian bisa ubah Apa itu kak? Yaitu duniamu Duniamu Maksudnya Duniamu itu adalah Dunia kalian adalah Ada keluarga Sekolah Teman Dan mungkin lingkungan sekitar Adik-adik Itulah dunia kalian Banyak dari area-area dunia kalian Terjadi masalah Mungkin ada beberapa dari teman kalian Yang pernah merasakan Rasanya kesepian Rasanya kesepian Merasa tidak ada yang peduli dengan mereka Bahkan mereka menangis setiap malam Karena masalah yang mereka alami Bapak dan ibu guru Tidak bisa mengubah dunia kalian Wali kota Wali kota Gubernur Bahkan presiden sekalipun Mereka tidak dapat mengubah dunia kalian Tapi hanya ada satu orang yang mampu mengubah dunia kalian Yaitu adik-adik sendiri Tuhan membutuhkan adik-adik untuk mengubah bagian dari dunia kalian Mungkin ada beberapa dari adik-adik berpikir Kak, kayaknya gak mungkin deh Aku nih masih kecil Kak Masih SD Gak mungkin lah Aku bisa mengubah duniaku Terlalu besar Aku tuh masih terlalu muda Kak Tapi hari ini Kak Feby mau kasih tau sama adik-adik Tidak ada yang terlalu muda Untuk mengubah dunia kalian Malah Tuhan membutuhkan kalian Untuk melakukan hal itu Nah sama dalam ayat hafalan kita hari ini Dalam Yeremia 1 ayat 7 Yaitu Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Nah ayat hafalan kita hari ini Ada kata-kata haruslah engkau Ini berarti Tuhan memerintahkan kita Dan perintah ini harus kita lakukan Sama seperti Yeremia Yang Tuhan perintahkan Untuk pergi keluar dan mengubah dunianya Begitu pula Tuhan ingin adik-adik bangun Pergi keluar dan mengubah dunia kalian Tuhan membutuhkan kalian Untuk mengubah dunia kalian Tuhan membutuhkan kamu Untuk berdoa bagi keluargamu Nah hari ini Kasem punya temen spesial nih Kasem mau kenain dulu namanya adalah Kristo Kriting Kita panggil dulu Kristo Kristo Sini Kristo Kristo Kriting Wah halo 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 Kasem Nih temen-temen Kasem ini dia seru banget loh lucu banget Halo teman-teman Wah siapa dulu ya siapa dulu Halo 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 Kristo Ya gimana Kristo Kriting Kasem apa kabar juga Kasem kabarnya baik banget Kristo gimana Aku fine-fine Kamu fine-fine aja Beneran Oke Bener Kak Nah Kristo Kamu ada Kayaknya kamu mau cerita sesuatu nih sama temen-temen sama Kasem Apa yang mau kamu ceritain Biasa Hari-hari gini Aku bosen Kak Kasem Bosen Bosen apa Kenapa bosen Aku mendingan pergi keluar rumah Loh kenapa Kenapa pengen keluar rumah Ya Mama begitu Papa begitu 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 tuh kenapa Kristo Ya Coba jelasin Coba ceritain Ceritain sama Kasem Kasem mau denger Papa marah-marah Marah-marah Iya Terus-terus Ya Udah marah-marah ngerokok Suka ngata-ngatain aku Ah Aku jadi sedih Kak Oh gitu Iya Aku lebih baik pergi aja Jangan dong Kristo justru jangan pergi Kristo Nih sini sini Kasem kasih tau Kristo justru Kalau Papa seperti itu Kristo bisa ubah Papa loh Ah Masa Iya Gimana caranya Tuhan tuh butuh Tunggu Tunggu Apa Gak mungkin Kenapa gak mungkin Ya gak temen-temen Aku kan masih kecil Oh Riting lagi Tunggu dulu Kristo tuh sebenernya bisa loh berbuat suatu Bisa Buat Papa Mama Bisa Bisa ubah Papa Mama Aku bisa Bisa Aku tapi masih kecil Ah gak pantas kakak Gini 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 Ada nih satu cerita kita Kristo Oh Kayak Kristo nih Masa Dia berpikir bahwa Dia masih kecil Oh Kayak aku Iya Nah coba ya Kristo dengerin Kasem cerita sebentar ya Ini cerita Alkitabnya nih Kayak Kristo Persis Aku mau dengerin kak Oke Temen-temen mau dengerin Kasem cerita Oke Mantap Kasem ceritain dulu sebentar ya Kristo ya Oke Nah ini yang terjadi di Alkitab Ada satu orang Anak Berasal dari Israel Namanya Yeremia Yeremia ini masih kecil Nah tapi Tuhan datangin dia Tuhan bilang gini Tiba-tiba sama Yeremia Aku mengenal engkau Sebelum engkau terbentuk Dalam kandungan ibumu Sebelum engkau dilahirkan Aku sudah memisahkan engkau Dan mengurapi engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Wah Disini Tuhan mengatakan Bahwa Yeremia Kepada Yeremia Bahwa dia itu membutuhkan Yeremia Untuk menjadi nabi Menjadi nabi itu seperti apa Jadi nabi itu Untuk menceritakan Firman Tuhan Kepada satu bangsa tersebut Tapi Tau gak Apa jawabannya Si Yeremia Yeremia bilang gini Ya Tuhan Aku tidak tahu caranya bicara Aku hanya seorang anak kecil Nah Yeremia berkata Kepada Tuhan bahwa Dia gak bisa mengubah dunia Dia pikir dia terlalu muda Untuk sama seperti Orang-orang yang lain Ya Nah banyak dari kita Seperti itu Kita lanjut lagi ke Sama si Kristo Kristo Ah Itu nabi Yeremia Tapi waktu itu dipanggil Dari kecil ya kak Dari kecil juga Yeremia Kayak aku Betul Wah Adik-adik Kita yang kecil Bisa dipakai Tuhan juga ya Betul Kenapa Karena Karena Tuhan itu Udah memilih kamu Kristo Tuhan pilih aku Jadi gimana Nah Banyak dari kita berpikir Bahwa kita ini masih kecil Tak bisa buat apa-apa Padahal apa Tuhan itu udah pilih kita loh Tuhan pilih aku dan teman-teman juga ya Betul Jadi kalau sekarang di rumah Kristo nih Papa marah-marah Oh Pasti itu marah-marah terus Wah Iya Terus papa masih ngerokok katanya ya Wah Nggak ke gereja juga Waduh Nggak ke gereja juga Nah itu Gihiran Kristo buat mengubah Papa Oh Tuhan bisa pakai Kristo loh Aku Iya Aku yang ubah Iya Kamu yang ubah Gimana ceritanya Nih kita lanjut lagi nih ke Oke Yeremia tadi jawab apa ya Habis itu ya Oke kak Nah Habis itu Tuhan bilang apa lagi nih ke Yeremia Jangan katakan Aku ini masih muda Tuhan bilang Engkau harus pergi Kepada siapapun kemana kau kutus Dan katakan apa yang kuperintahkan kepadamu Wah Itu keren banget kak Nah Itu dia Tuhan bisa bicara sama anak-anak juga Betul banget Tuhan itu membutuhkan Kristo Buat mengubah Papa Kristo Papaku yang ngerokok dan suka marah-marah Amah aku Aku apain Aku doain Aku apain Bener Kristo bisa doain Nanti gimana caranya Kayak Kak Sam bilang itu kita harus berdoa ya Betul Nah nanti Tuhan akan kasih tau sama Kristo lewat doa Kristo Bagaimana cara mengubah Papa Kristo Tuhan pasti kasih caranya Caranya berdoa gitu Bukan Caranya Kristo berdoa dulu Tanya sama Tuhan Tuhan aku harus ngapain Biar Papa berubah Aku mau kak Aku mau Teman-teman mau kan Teman-teman juga ya Kalau ada yang keluarganya atau siapapun yang butuh pertolongan Ternyata Tuhan itu butuh kalian loh Buat perubahan Aku mau Aku mau kakak Oke Thank you kakak Siap Siap Kristo Nanti berarti pulang doain Papa ya Iya Oke siap Aku mau ke rumah dulu balik Oke dadah Bye Dadah Kristo Nah adik-adik Seperti itu Kita jadi berdoa Dan Tuhan akan Memberitahukan kepada kita Bagaimana Cara untuk kita mengubah Sekeliling kita Dengan apa yang Tuhan mau Tinggal apa Kitanya Mau Kepada siapapun Tuhan utus kita Kita pergi Nah adik-adik Yuk kita sama-sama lihat di belakang ini ya Ada seorang raja Dan juga bawahannya Nah jadi Di zaman dulu Ketika Seseorang membutuhkan sesuatu Maka mereka akan datang kepada raja Dan meminta apa yang mereka butuhkan Nah tapi Kalau sekarang Beda lagi adik-adik Kita anggap sebagai diri kita Ketika kita membutuhkan sesuatu Kita minta kepada Tuhan Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu Yang kita butuhkan Sama halnya seperti raja di belakang ini ya Nah tapi Tuhan juga mau untuk kalian melakukan sesuatu adik-adik Apa sih kak yang Tuhan mau untuk kita lakukan Tuhan mau ketika kamu membutuhkan sesuatu Untuk mengadakan perubahan Maka kamu berdoa untuk hal tersebut Contohnya apa kak? Kak Jessica ambil contoh Misalnya kalian memiliki keluarga yang tidak baik Tidak baiknya maksudnya apa? Misalnya papa mama suka berantem Terus habis itu Seringkali mereka bilang Kalau mereka tidak saling mengasihi Nah kalian berharap Bahwa mereka bisa berubah Mereka bisa saling mengasihi Dan lain-lain Tapi yang kalian butuhkan adalah Kalian harus berdoa untuk mereka Perubahan bisa terjadi Kalau kalian meminta untuk Adanya perubahan tersebut Sama halnya seperti bawahan ini Dia tidak bisa mengharapkan sesuatu Apabila tidak dia minta kepada seorang raja Itu juga yang Tuhan inginkan Jadi ketika kita berusaha Untuk mengubah keluarga kita Tapi kita tidak minta sama Tuhan Hal itu tidak bisa terjadi Maka dari itu adik-adik Kak Jessica ajak semua adik-adik Ketika kita membutuhkan sesuatu Mintalah bantuan sama Tuhan Nah Kak Jessica mau kasih contoh satu lagi nih Kak Jessica punya satu orang teman Yang dia juga meminta kepada Tuhan Untuk adanya perubahan di dalam keluarganya Mulai dari mana? Dia mulai dari berdoa untuk mamanya Setiap hari dia berdoa sungguh-sungguh Dia bilang Tuhan aku berdoa supaya mama bisa keadaannya jadi lebih baik Mama tidak marah-marah lagi dan lain sebagainya Dia terus berdoa itu minta sama Tuhan Sampai akhirnya mamanya mulai berubah Dan bahkan sekarang mamanya sudah menjadi orang Kristen Dan sudah percaya dengan Tuhan Nah hal itu juga bisa terjadi sama adik-adik semua Jadi ketika kalian membutuhkan sesuatu Jangan pernah lupa Kalian bisa memintanya kepada Tuhan Dan berdoa lah kepada Tuhan Sehingga Tuhan bisa memberikan apa yang kalian butuhkan Ron Radio Ron adalah sebuah radio muda Atau radio kecil Radio mungil Yang tinggal di sebuah kota yang bernama Springfield Springfield adalah kota yang penuh dengan kekerasan Ron setiap hari dalam berita hanya terdengar kabar buruk Semua yang ada saling menyakiti Pencurian dari toko Berbohong di pengadilan Putus sekolah Meninggalkan keluarga mereka Dan masih banyak lagi daftar kejahatan Yang terus-terus berlanjut Dan selalu didengar hampir setiap hari Bahkan suatu hari Ron bukan hanya mendengar Kejahatan melalui radionya Tetapi Ron justru mengalaminya secara langsung Ketika dia pulang ke rumah setelah Dari sekolah Dia mengetahui seseorang telah masuk ke dalam rumahnya Dan telah mencuri segalanya Ya Rumah Ron kosong saat itu Dan Ron menjadi sangat marah Dia marah karena rumahnya kosong Karena dicuri oleh orang Lalu dia juga memulai mempersalahkan kotanya Bagaimana ini Springfield menjadi seburuk ini Dan mengapa tidak ada yang melakukan apapun Untuk mengubahnya Mengapa kita tidak saling menjaga satu dengan yang lain Dimana serpam, dimana polisi, dimana keamanan Ron bertanya-tanya Karena dia kehilangan segalanya Sehingga itu membuat dia marah Dia ingin ada suatu perubahan Ron berharap dia bisa melakukan sesuatu Untuk berubah kotanya Tetapi tidak terpikir bahwa dia bisa melakukannya Aku kan hanya radio kecil Bagaimana aku bisa merubah kota ini Ya adik-adik Memang mana mungkin Bisa mengubah kota seorang diri Mana mungkin Ya menurut Ron juga Mana mungkin ada yang mau mendengarkan dia Ide-nya Lalu Ron mendapatkan ide Aku tahu Apa yang bisa aku lakukan Mungkin aku tidak bisa mengubah seluruh kota Tetapi aku bisa mencoba untuk mengubah orang yang ada di sekitarku Lalu Ron mulai memutuskan untuk melakukan sesuatu Di hari yang sama Ron mulai membuat sebuah rencana Tapi siapa yang bisa bantu Ron Dia bertanya dalam dirinya Lalu Sementara dia berpikir Ron teringat Sama Leola Lampu Ron tidak kenal dengan Leola Lampu Tapi yang Ron tahu Leola adalah seorang ibu tanpa suami Yang tinggal dekat rumahnya Dengan lima anaknya yang masih kecil-kecil Ron juga tahu Bahwa Ron tidak memiliki banyak uang Ron baru saja menerima hadiah ulang tahun sebesar 20 dolar Yang rencananya dia mau belikan mainan Tetapi hari itu dia rubah Dia berpikir bahwa Leola Lampu akan jauh lebih membutuhkan uang daripada dirinya Lalu Ron pun memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk membeli makanan Yang akan dia berikan buat keluarga Leola Lalu Ron radio berlari ke toko secepatnya untuk membeli makanan Dan Ron saat itu merasa sangat senang Karena dia akan bisa menolong keluarga lain Dia merasa lebih gembira Membeli makanan Dibandingkan jika ia hanya membelikan mainan buat dirinya sendiri Dengan wajah tersenyum Ron pun mengetuk pintu rumah ibu Leola Telah lama kemudian ibu Leola Lampu datang Diikuti oleh kelima anaknya yang masih kecil di belakangnya Ibu Leola tampak sangat lelah Ron lalu menyerahkan Makanan yang dia beli dan berkata kepada ibu Leola Nyanya Leola Makanan ini untukmu dan keluargamu Aku tahu bahwa kau membutuhkannya Dan aku pun ingin tahu bahwa kau pun tidak sendirian saat ini Ada yang peduli kepadamu Lalu ibu Leola Lampu berdiri terdiam sejenak Dan kemudian air matanya mulai mengalir membasai pipinya Aku tidak percaya Ya kamu melakukan ini untuk saya Kata ibu Leola dengan suara yang lemah Dan kamu bahkan tidak mengenal kami Taukah kamu kami tidak punya makanan saat ini Dan saya pun bertanya-tanya Bagaimana aku akan memberi makanan anak-anakku Ron ini mengubah segalanya bagi keluargaku Terima kasih banyak ya Ron Terima kasih banyak Ron pun sangat senang adik-adik Dia melihat Ibu Leola mulai berubah tersenyum Dan Ron sangat senang bahwa ia telah melakukan Mengubah keadaan orang lain Sementara dia berpikir hal ini tiba-tiba Tunggu Ibu Leola Lampu pun memanggil Ron Sebelum kamu pergi Tolong katakan Apa yang bisa saya lakukan untuk membalasmu Ron Lalu Ron pun berpikir sejenak Ah Ibu Leola Aku tidak ingin dibayar Bu Tetapi jika ibu ingin melakukan sesuatu Lanjutkan saja kebaikan yang telah aku lakukan Yang aku tunjukkan kepadamu ini Dan teruskan pada yang lain Ya mungkin ibu akan dapat mengubah Keadaan orang lain juga Lalu Dengan gembira ibu Leola Lampu Memberi makan kelima anaknya Setelah itu dia pun mulai berpikir Apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah keadaan orang lain Dan saat itu juga dia mulai terikat sepupunya Candy si Lilin Yang berada di rumah sakit dan sangat kesakitan Aku tahu apa yang harus aku lakukan Lalu ibu Leola pun mulai mengumpulkan semua anak-anaknya Dan mengatakan kepada mereka Anak-anak Sudah waktunya Untuk kita meneruskan kepada yang lain Kebaikan seperti yang Ron lakukan Lalu mereka semua pergi untuk melihat sepupu Candy si Lilin di kamar rumah sakit Candy kelihatan begitu benar-benar sakit Dia lihat banyak selang infus di lengan dan di hidungnya Leola tidak tahu bahwa keadaannya begitu buruk Candy membuka matanya dan melihat Leola dan anak-anaknya berkumpul di sekitar tempat tidurnya Lalu ibu Leola pun berkata Kami disini Mau berdoa untukmu Supaya engkau harus lekas sembuh Candy Kami tahu bahwa Tuhan Tuhan dapat menyembuhkanmu Dan ingin mengubah keadaanmu Dan saat itu juga Ibu Leola dan anak-anaknya berkandangan tangan di sekitar tempat tidur Dan mereka mulai berdoa Dan minta Tuhan untuk menyembuhkan sepupu mereka Nah adik-adik Begitu juga dengan engkau Tuhan pun membutuhkanmu untuk berdoa bagi keluarga Seperti ibu Leola lampu tahu bahwa Candy membutuhkan Tuhan Itulah salah satu cara Adik-adik Untuk Candy bisa merasakan kasih Tuhan Dan mengalami jamahan Tuhan Tuhan ingin juga mengubah keadaan sulit yang dihadapi keluargamu Oleh sebab itu Tuhan membutuhkanmu untuk berdoa bagi keluargamu Ketika keadaan sulit terjadi dalam keluargamu Jangan hanya duduk Dan khawatir tentang apa yang terjadi Karena khawatir tidak akan membuat orang tua memperhenti bertengkar Khawatir tidak akan membuat ayahmu mendapat pekerjaan Khawatir tidak akan menyembuhkan ibumu yang sakit Atau keluargamu yang lain yang sakit Khawatir juga tidak akan menghasilkan makanan Bahkan Alkitab juga berkata dalam Filipi 4 ayat 6 Jangan khawatir tentang apapun Melainkan berdoa lah tentang segala sesuatu Katakan kepada Tuhan apa yang kamu butuhkan Dan berterima kasih untuk semua yang telah Tuhan lakukan Adik-adik Tuhan ingin mengubah duniamu Tetapi Tuhan membutuhkanmu untuk berdoa bagi keluargamu Nah adik-adik Setelah ibu Leola berdoa Bagi sepupunya Candice Lilin Tiga hari kemudian Leola lampu dan anak-anaknya mendengar ketukan di pintu mereka Semua berlari untuk segera membuka pintu Wow Ternyata itu sepupu mereka si Candice si Lilin Aku sudah jauh lebih baik Untuk beberapa waktu aku pun mulai berpikir Tadinya aku pikir aku tidak bisa selamat Tapi aku bisa selamat Dokter sudah mencoba segala sesuatu untuk mencoba segala jenis obat Tapi tidak ada yang berhasil Aku bahkan tidak bisa menyala lagi Kemudian ketika kalian berdoa untukku Aku mulai merasakan suatu perubahan dalam tubuhku Aku mulai bisa makan lagi dan berjalan Dan aku bahkan memiliki cahaya kembali Jika kalian tidak datang dan berdoa waktu itu Aku mungkin sudah tidak ada lagi Bahkan para dokter pun masih terkejut Ketika mereka melihat kalian berdoa untukku Dan mulai melihat perubahan yang terjadi pada diriku Dan sekarang mereka pun mulai percaya bahwa Tuhan itu nyata Terima kasih banyak Leola Lalu apa yang dapat aku lakukan untuk membalas kebaikanmu dan anak-anakmu Leola Ibu Leola Lampu tahu persis apa yang bisa Candice lakukan Teruskan kepada orang lain kebaikan yang terjadi Ambil kebaikan yang sama yang kami tunjukkan kepadamu Dan teruskan kebaikan itu untuk orang lain Itulah yang dikatakan Leola Lampu Dalam perjalanan pulang Candy si Lilin mulai memikirkan Kepada siapa dia bisa teruskan kebaikan ini Lalu dia mulai teringat kepada keluarga Gunting Yang sangat miskin Mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar listrik Sehingga sudah satu minggu ini Keluarga Gunting tinggal dalam gelap Tidak ada penerangan sama sekali Lalu Candice pergi ke apartemen Pak Gunting Dan mulai mengetuk pintu Candice begitu sedih melihat keadaan Pak Gunting Lalu dia berkata Aku akan membantu kalian Aku tahu bahwa kalian tidak memiliki aliran listrik Lalu aku mulai memikir Sepertinya aku bisa tinggal dengan kalian beberapa waktu untuk menerangi kalian Sehingga Pak Gunting bisa mulai bekerja Lalu bisa menghasilkan uang Lalu bisa bayar listrik lagi Nah adik-adik Tidak seorang pun di Springfield saat itu Yang pernah melakukan apa-apa untuk membantu orang lain Kota itu biasanya adalah tempat yang gelap Dan saat itu Pak Gunting begitu senang memiliki Candice Yang tidak hanya menjadi cahaya untuk rumah mereka Dia begitu berbeda Dari yang lainnya Itulah yang dipikirkan oleh Pak Gunting Adik-adik Tuhan pun membutuhkan kamu untuk menjadi terang Di sekitarmu Di sekolahmu dan di keluargamu Seperti keluarga Pak Gunting Banyak orang yang hidup dalam kegelapan Karena kegelapan tidak berasal dari Hanya tidak mengenal Tuhan Mungkin kau lihat di sekitarmu Orang-orang yang sedih Orang-orang yang mencuri Orang-orang yang berbohong Orang-orang yang menipu dan berkelahi Kesukaan mereka Ya karena mereka Tidak punya terang dalam hidup mereka Lalu firman Tuhan katakan adik-adik Dalam Matius 5 ayat 14 Kamu adalah terang dunia Secara khusus Tuhan sudah membuatmu menjadi terang Dan kini saatnya Tuhan ingin Kamu membanggikan terangmu Dan Tuhan katakan juga Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di surga Adik-adik Tuhan membutuhkanmu untuk menjadi terang Bagi keluargamu Bagi sekolahmu Dan bagi lingkunganmu Lalu adik-adik Seminggu kemudian Pak Gunting sudah punya cukup uang Untuk membayar tagihan listrik Dan keluarga mereka pun bisa menikmati Listrik kembali dan bisa beraktifitas dengan jauh lebih baik Tetapi keluarga Pak Gunting merasa sedih Karena si terang akan mulai meninggalkan mereka Dan sebelum si Candice pergi kembali ke rumahnya Pak Gunting memohon kepadanya Silahkan beritahu kami Bagaimana kami dapat membalas kebaikanmu Kami akan melakukan apapun yang kami bisa Lalu Candice pun tersenyum Hanya teruskan kepada yang lain Itu saja Ambil kebaikan yang sudah aku tunjukkan kepada kalian Teruskan kepada yang lain Dan Anda pun akan bisa Mengubah keadaan orang lain Lalu hari berikutnya Pak Gunting dan keluarganya Pergi keluar dan menemukan cara Untuk meneruskan kepada yang lain Mereka mulai memotong rumput Untuk keluarga mereka Yang tidak mereka kenal Keluarga-keluarga menemukan cara Untuk teruskan kepada yang lain Kepada yang lain Di kota Springfield mulai terjadi Beberapa orang mulai menolong orang Untuk mengecat rumah Beberapa orang lagi memberi makanan Kepada Tuna Wisma Dan yang lain mengirim bunga Dan hadiah Dan membantu untuk membayar tagian Dari orang yang miskin Satu hari ada orang kaya Memberikan tiga mobilnya Untuk keluarga yang tidak memiliki kendaraan Untuk bisa digunakan Untuk mencari nafkah Kemana pun anda pergi Kemana pun kamu pergi Bisa melihat orang lain Teruskan kepada yang lain Lalu tidak lama kemudian Adik-adik Keadaan kota Springfield Mulai berubah Dan keadaan ini Juga dirasakan oleh Pak Wali Kota Yaitu Pak Jerry Jack Hammer Mulai melihat perubahan yang luar biasa Kotanya mulai bersih Kekerasan mulai berkurang Dan cenderung berhenti Dan semua penduduknya mulai menjaga Satu dengan yang lain Dan dia dengar Dari banyak orang bahwa Semua orang sudah belajar untuk Teruskan kepada yang lain Kebaikan satu sama yang lain Lalu Pak Wali Kota Mulai berpikir Dan ingin benar-benar tahu Siapa yang mulai ini semua Siapa yang mengumpulkan ini Dan melakukan ini semua Lalu dia mulai mengadakan pertemuan Di Wali Kota Dari mana istilah teruskan Kepada yang lain itu berasal Itulah yang ditanyakan Pak Wali Kota Kepada penduduk yang ada Lalu semua penduduk kota Mulai menunjuk satu dengan yang lain Dia yang memberikan saya mobil Dan mengatakan kepada saya Untuk teruskan kepada yang lain Ya Dia yang membersihkan rumah saya Dan mengatakan kepada saya Untuk teruskan kepada yang lain Ya betul sekali Dia juga yang membayar tagihan saya Dan mengatakan teruskan kepada yang lain Ya Dia memberi saya tempat tinggal Dan mengatakan kepada saya Untuk teruskan kepada yang lain Lalu adik-adik itulah terus ditelusuri dari mana berasal kata Teruskan kepada yang lain Sampailah kepada keluarga Pak Gunting Pak Gunting yang mau memotong rumput rumah saya Dan mengatakan kepada saya untuk teruskan kepada yang lain Lalu Pak Gunting mulai menunjukkan di si Lilin Yang juga mengatakan teruskan kepada yang lain Pak Gunting yang mau menunjukkan di si Lilin Pak Gunting mulai menunjukkan kepada Leola Lampu Gunting yang mau menunjukkan di si Lilin Candice berkata ibu Leola yang berdoa waktu dia sakit Lalu ibu Leola juga berkata Si Ron yang memberi kami makan Dan dia berkata teruskan kepada yang lain Tapi adik-adik waktu Ron ditanya Dari mana dia dapat kata-kata teruskan kepada yang lain Ron pun mulai berbicara kepada Pak Wali Kota Pak Wali Kota aku memang radio kecil Ya aku saat itu berpikir aku harus mulai melakukan sesuatu Ya dari uang ulang tahun ku ku berikan makanan waktu itu Untuk ibu Leola Dan aku pun tidak berharap apa-apa Aku hanya berpikir mudah-mudahan kota ini bisa berubah dengan kebaikan Lalu ku katakanlah kepada ibu Leola Teruskan kepada yang lain Nah adik-adik Ron radio tidak percaya apa yang dia dengar Dia tidak percaya bahwa apa yang dia telah lakukan berhasil Bahkan waktu Pak Wali Kota melihat Betapa muda dan kecilnya Ron radio Dan Pak Wali Kota mulai menyuruhnya berdiri Supaya dia bisa terlihat Adik-adik Pak Wali Kota pun berpikir dia pun Sudah lelah melihat Keadaan kota Spengfield yang begitu buruk Tapi untung ada Ron kecil Ron muda yang berani bertindak Mulai dari dirinya sendiri Ron pun bercerita kepada Pak Wali Kota Bahwa dia membantu ibu Leola semampunya Ron pun mulai menjadi teladan buat banyak orang Bahkan untuk orang-orang yang jauh lebih tua dari dirinya Dan hari itu pun Pak Wali Kota memberi hadiah kepada Ron Dia diangkat sebagai pahlawan kota Pahlawan bagi kota Springfield Karena Ron tidak hanya mengubah situasi ibu Leola Lampu Tetapi Ron juga mengubah seluruh kota Nah adik-adik Tidak peduli Ron hanyalah sebuah radio muda yang kecil Keputusannya untuk mengubah hidup seseorang Akhirnya Mengubah seluruh kota Kamu pun mungkin berpikir Kamu terlalu muda untuk mengubah duniamu Tetapi tidak Tuhan membutuhkanmu untuk mengubah duniamu Keputusan yang harus kamu ambil adalah Biarkan Tuhan menggunakanmu Tuhan membutuhkanmu untuk engkau berdoa bagi keluargamu dan lingkunganmu Menjadi terang buat orang-orang di sekitarmu Dan menjadi teladan buat orang-orang yang ada di dekatmu Ini saatnya adik-adikku Ubah duniamu bersama Tuhan Wah Kak Netan kita udah selesai pada hari ini Seru banget ya Kak Netan ya Iya kok Wah apa sih yang kita pelajari tadi Kak Netan Oh tadi kita tuh belajar Tuhan membutuhkanmu untuk mengubah dunia Wah walaupun kita masih Anak kecil Masih anak kecil Kak Netan sendiri umur apa? Umur 14 Wah umur 14 Tapi Kak Netan udah bisa mengubah dunia belum? Pasti bisa dong bersama Tuhan Wah bener-bener Kalau adik-adik gimana? Wah semuanya bisa Yang penting bersama Tuhan Wah yang penting kita bersama Tuhan yang bisa mengubah dunia Betul sekali Oke deh kalau gitu kita akhiri ibadah kita hari ini Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa Tuhan terima kasih atas firmanmu hari ini Kami boleh belajar lebih baik lagi Untuk kami dapat mengubah dunia bersama engkau Tuhan Terima kasih kau yang setai kami beserta keluarga kami Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa daramu Jauhkan kami dari segala yang jahat Tuhan Terima kasih pertemukan kami kembali di WTC Kids online minggu depan Terima kasih hanya dalam namamu kami sudah berdoa Haleluya Amin Sampai jumpa minggu depan Bye bye Sampai jumpa minggu depan 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 Sampai jumpa minggu depan